Anda kembali menyaksikan kabar hari ini pemirsa. Seorang calon siswa Bintara asal Diaselatan tewas dibunuh oknum anggota TNI Angkatan Laut. Sebelumnya pelaku diketahui berjanji korban bisa lolos masuk TNI setelah keluarga membayar 200 juta rupiah lebih. Keluarga Tela Wumbanua warga Niaselatan berduka. Anak mereka, Casis Bintara Iwan Sutrisman Tela Wumbanua telah meninggal dunia satu tahun lalu. Dan kabar itu baru sampai pada mereka. Terlebih lagi terungkap Iwan meninggal karena dibunuh oleh oknum anggota TNI Angkatan Laut Serda Adan Aryan Marsal. Keluarga mengharapkan keadilan terhadap pelaku. Kami minta tolong kepada Panglima Presiden Payasona Lawli supaya didukung ini. Terima kasih telah menonton!